Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada di Saung yang belum jadi Di kebun di samping rumah Ini di halaman di kebun miliknya ibu ini Apa? Ibu Wahyu ya Atau Ibu Ayu Istri dari Bapak Wahyu Almarhum Yang mewakafkan majlis Seluas 242 meter Alhamdulillah untuk wakaf Dan wakaf yang dititipkan Kita sebagai nazir sebagai pengelola itu Dititipkan oleh Allah itu Sedang kita urus ya Ke BM Badan Wakaf BWI Badan Wakaf Indonesia Sambil dicek lagi ke BPN Dan tiga surat itu Sedang kita urus ya Ke Badan Wakaf Indonesia Setelah Tiga-tiganya itu Tiga bidang tanah yang 120 meter juga Yang sedang dibangun Apa itu Masjid, Nam Suwada Itu juga suratnya sudah Selesai di KUA tiga-tiganya Sama yang 400 meter itu Itu insya Allah Kita urus lagi sampai Betul-betul terdaftar Dan kuat secara administrasi Secara administrasi negara ya Dan itu Tiga wakaf itu Adalah ya Di bawah pengelolaan yayasan Pesan terjualan Dan bukan milik warga Tidak bisa diwariskan Dan tidak bisa dijual Karena itu Barang wakaf ya Insya Allah Pahalanya Itu mengalir Untuk mewakif Untuk yang wakafkan Doakanlah Moga-moga Pengurusan itu Suatu selesai Dan dalam proses Diurus oleh Kawan kami Yaitu Bapak Saroni Terus yang kedua Ada berita gembira Dari Bunda Eli Di Surabaya Setelah mendengar Kemarin Video Yang kita rekaman Di sini Soal ikan yang hilang Satu setengah juta Itu Katanya Mau diganti Terima kasih ya Bu ya Ya Rencana Kalau memang Diganti Itu nanti Kita akan Berikan ikan Hidup ya Dan kita Berikan Ke ibu-ibu Di sekitar sini Mungkin ikan Mujair Atau kurame Satu orang Dapat tiga Berikan hidup Di pasar Supaya mereka Bisa menikmati ikan Mungkin satu orang Tiga Sambil kita bikin Kontennya Dengan donatur Bunda Eli Dari Surabaya Terima kasih ya Bu ya Jazah Gilah Aw Jazah Kumullah Khairan Kasir Ini Supri kemana Tukang Ngarit Sama Alam Tukang Ngarit Kamping Kalau ada Enak ngobrol Bertiga Oh iya Kemarin Kita buka rubrik Baru Namanya Jelajah Masjid Dan kemarin Saya ke puncak Meliput Masjid Di sana Masjid Tahun Namanya Dan Moga-moga Sudah dimuat Silahkan Ditonton Judulnya Masjid Tahun Masjid Apa Jelajah Masjid Tahun Dari puncak Kemarin Pulang Suri Berangkat Jam Sembilan Pagi Dari Sini Ke Ciawi Satu Jam Setengah Dan Ciawi Ke Puncak Satu Jam Dari Solat 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 Lohor Di sana Dan Solat Aster Di Ciawi Kemudian Solat Maghrib Di Di Ini Di Musyola Almabrur Tempat Wakaf Itu Kita Namakan Musyola Almabrur Santren Tafisau Kuram Jurali Dan Silahkan Dinikmati Hasil Jalan-jalan Saya Ketauun Dan Sebelumnya Yang pertama Adalah Jelajah Masjid Raya Parung Silahkan Sudah Bisa Menginspirasi Tentang Tempat Dudu Masjid Bagaimana Tentang Karpet Tentang Segala Macem Untuk Perbandingan Tentang Keindahan Tamannya Seperti Di Attaun Masjid Attaun Bagus Dan Kemudian Ada Gagasan Baru Ya Kita Sekedar Ngimpi Ingin Membebaskan Tanah 100 meter Lagi Di samping Masjid Nam Suwada Itu Lantai 2 Kalau Jadi Kita Mau Bikin Madrasah Madrasah Kelas 3 Kelas 4 5 6 Kalau 1 2 3 Mungkin Di Sini Di Gedung Ini Di Tanah Wakaf Yang Kelas 4 5 6 Mungkin Insyaallah Di Lantai 2 Untuk Anak Yang Lebih Besar Ya Karena Cita-cita Terbesar Saya Sampai Usia Sehingga Saya Pengen Ngajar Anak Anak Madrasah Ngajar Ya Ngajar Sedikit Bahasa Arab Insyaallah Bisa Kalau Soal Buku Ya Buku Kita Pun Kalau Hantu Syaitanun Buku Buku Kita Ya Begitu Begitulah Gagasan awal Dan Insyaallah Kita Mau Membebaskan Tanah Sampingnya Untuk Kelas Bukan Untuk Kelas Untuk Perluasan Masjid Nam Syuhada Ya Sebab Di bawah Itu Tampaknya Terlalu Kecil Kalau Antisipasi Kedepan Tapi Di atas Yang Sementara Sudah Sampai Hari Kemis Kita Akan Melakukan Pengecoran Ya Di Lantai Dua Itu Sampai Tiang Yang Sudah Adakan 6 Tiang Jadi Tiang Ketujuh Delapan Kesembilan Kesepuluh Insyaallah Di Masjid Nam Syuhada Itu Kita Hari Kemis Ngecor Empat Tiang Setinggi Masing-masing Empat Setengah Meter Untuk Kita Bikin Tempat Sholat Sekaligus Ruang Kelas Disekat Nanti Sama Tri Supaya Waktu-waktu Bisa Dipakai Untuk Sholat Tarawih Mungkin Atau Dikaf Untuk Putri Dikaf Di Atas Jadi Perlu Ada Kamar Mandi Khusus Putri Tapi Sebelum Nanti Santrian Tafis Putri Kita Bikin Tiga Lantai Di Atas Tanah Wakaf Yang Kira-kira 50 Meter Di Masjid Tamsuh Ada Tanah 400 Meter Masjid Putri Sekaligus Pesantrian Putri Khusus Tiga Lantai Untuk Pesantrian Tafis Putri Aisyah Namanya Masjid Putri Aisyah Jadi Nanti Terpisah Bayangan Saya Terpisah Ya Sekedar Ngimpi Usia Sudah 62 Kata Rasulullah Usia Umatku Adalah 60 Sampai 70 Tampaknya Usia Saya Juga Tidak Lama Tapi Punya Angan Angan Umur Panjang Kata Rasulullah Jadilah Orang Yang Terbaik Sebaik Manusia Adalah Montola Umrohu Siapa Yang Umurnya Panjang Dan Amalnya Bagus Dalam Usia Yang Panjang Serun Nas Sepuluh Manusia Mentola Umrohu Orang Yang Umurnya Panjang Tapi Amal Perbuatannya Jelek Ya Moga Kita Terhindar Dari Umur Panjang Yang Amal Amalnya Buruh Dan Insya Allah Kita Dibimbing Oleh Allah Punya Umur Panjang 60 70 80 90 Tapi Hasuna Amal Tapi Amalnya Panjang Jadi Muka Muka Itulah Sekedar Cita-cita Dakwah Dan Sekarang Tiap Suruh Masih ada Anak Langaji Alhamdulillah Sudah 11 tahun Berlangsung Dari 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 depan Halaman Rumah Sampai Dipindah Ke Tanah Wakaf Dari Keluarga Ibu Ayu Atau Ibu Wahyu Almarhum Bapak Wahyu Almarhum Itu Sekedar Apa Segera Catatan Harian Atau Mungkin Keluh Kesah Keluh Kesah Dan Mungkin Untuk Perbaikan Konten Konten Politik Itu Sebagai Cara Untuk Mengingatkan Penguasa Akan kita Teruskan Dan kita Akan Bimbing Masyarakat Untuk Kembali Menegakkan Nilai-nilai Menegakkan Ahlak Oh iya Tadi Pagi 1 jam 48 Menit Itu Silahkan Sudah Dimuat Tentang Reaksi Saya Terhadapi Datu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Yang Berkunjung Ke Indonesia Videonya Saya Ambil Dari CN 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 Dari Miliknya Khairul Tanjung Dan Saya Komentari Beberapa Tokoh Yang Disebut Anwar Ibrahim Yang Seorang Tokoh Dakwah Yang Hebat Mengalami Gelombang Pasang Gelombang Surut Lebih Banyak Surut Katanya Dan Dia Berjuang Selama Hampir 25 Tahun Setelah Dia Dipotong Kakinya Oleh Lawan-lawan Politik Yang Di Malaysia Dari Kursi Perdana Menteri Kemudian Masuk Penjara Dipecat Dari Partai Tempat Dibesarkan Amno Kemudian Bikin Partai Sendiri Dituduh Sodomi Dituduh Korupsi Sampai Akhirnya Kemarin November Alhamdulillah Dia Dipilih Dipercaya Rakyat Malaysia Menjadi Perdana Menteri Malaysia Yang Kesepuluh Dan Dia punya Sahabat-sahabat Yang Banyak Orang Indonesia Karena Dia memang Aktifis Da'wah Banyak Kenal Dengan Tokoh Civil Society Di Indonesia Dan Sebagian Besar Tampaknya Sudah Almarhum Anwar Ibrahim Sendiri Usianya Sekarang 75 Tahun Tapi Pidato Yang Selama 36 Menit Itu Di Dibuan Tokoh Indonesia Lintas Partai Lintas Agama Lintas Pengusaha Itu Bagus Sekali Isinya Dan Saya Coba Komentari Sedikit-sedikit Dan Sudah Kita Muat Dalam Reaksi Yang Panjang Yang Pernah Saya Bikin Selama Satu Jam 48 Menit Silahkan Dilihat Dikmati Tentu Dengan Wifi Kalau Dengan Pulsang Habisin Pulsang Terima Kasih Saya Khusus Kepada Para Donatur Di Seluruh Dunia Di Lima Benua Yang Sudah Dengan Tulus Ikhlas Membantu Pembangunan Masjid Nam Syuhada Dan Program-program Da'wah Lainnya Seperti Gerobak Da'wah Krodo Yang Membantu Para Pedagang Sudah Ada 29 Sekarang Gerobak Yang Kita Berikan Ke Pedagang Ada Yang Cilok Ada Yang Batak Ada Yang Ibu Ibu Dorong Gerobak Jualan Gemblong Jualan Senek Ringan Sehingga Tidak Lagi Ditenteng Kiri Kanan Tapi Didorong Oleh Gerobak Yang Yang Kita Berikan Melalui Amal Soleh Dari Para Donatur Kita Kumpulkan Sedikit Sedikit Kita Berikan Gerobak Sekarang Ke 29 Sementara Wakaf Air Itu Wakaf Sumur Usman Benafan Itu Sekarang Juga 29 Sampai Ke Pebuaran Pesantren Yang Kurang Air Karena Tidak Ada Pompanya Sudah Ke 29 Sementara Masjid Itu Yang Kita Bikin Tanggal 2 Agustus 2021 16 Bulan Sebelumnya Yang Lalu Itu Sekarang Sudah Alhamdulillah Sudah Mencapai Hari Ke Berapa 279 Kalau tidak Salah Dan Sudah Menghabiskan Dana Sedikitnya 300 Juta Rupiah Semuanya Dari Donatur Dengan Kemurahan Dan Kemudahan Dari Allah Menggerakkan Hati Para Donatur Untuk Membantu Program Program Saya Sendiri Tidak Punya Uang Sedekah Sedikit Sedikit Dari Gajian Youtube Tapi Makan Gratis Yang Dari 2017 Tentu Uangnya Dari Dari Para Donatur Dari Para Dermawan Di Lima Benua Terima Kasih Dan Juga Apalagi Itu Yang Selain Makan Gratis Banyak Program Da'wah Sumur Sumur Terutama Air Kata Rasulullah Sedekah Apa Yang Paling Apa Paling Utama Air Mengalirkan Air Atau Air Windung Pokoknya Air Dan Masjid Juga Begitu Kata Rasulullah Siapa Yang Bangun Masjid Karena Allah Maka Allah Akan Membuatkan Sebuah Rumah Di Surga Hadis Riwayat Muslim Sementara Kita Ngasih Makan Orang Lain Itu Kami Berikan Makan Hanya Untuk Mencari Kerudam Allah Dan Kami Tidak Ingin Mengharapkan Balasan Atau Apalagi Ucap Sekedar Ucap Terima Kasih Inna Manud I'm Wajilah Dari Surat Al-Insana Juz 29 Itu Dikatakan Kami Memberikan Makan Kalian Untuk Mencari Kerudam Allah Membangun Masjid Juga Karena Allah Untuk Allah Semua Niatkan Betul Kita Memurnikan Kembali Niat Niat Dalam Langkah Gerak Dan Pikiran Kita Semuanya Karena Allah Inna Solati Sungguhnya Solatku Wanusuki Ibadahku Wamahyaya Hidupku Wamati Dan Matiku Lillahi Rabbil Alamin Hanya Untuk Kita Persembahkan Untuk Mengabdi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Moga-moga Ini sekedar Bisa Mengingatkan Kita Semua Karena Ad-dinu Agama Itu Nasihah Agama Itu Nasihat Berilah Peringatannya Karena Inna Zikratan Fa'ul Muminin Sesungguhnya Peringatan Itu Berguna Bagi orang Yang Yakin Dan Percaya Kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Udah memakrib Ya Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Tidak Bersambath Hakan Udah Bersamb 29 Bersamb 30 Bersamb selamat menikmati selamat menikmati